Intro Di, aku mau ceritain sesuatu Cerita apa Ki? Wah, aku jadi penasaran nih Kemarin ada teman papaku main ke rumah Waktu itu, teman papaku itu memperkenalkan diri Aku kaget loh dengar namanya Memangnya namanya siapa Ki? Namanya Om Bandi, sama seperti nama teman kita Wah, iya namanya sama ya Waktu aku tau namanya, aku takut banget loh Pikiranku, Om Bandi ini pasti suka bikin masalah seperti Bandi, teman kita Lalu bagaimana Ki? Ternyata dugaanku salah Di Om Bandi ini orangnya baik sekali Papaku juga bilang kalau Om Bandi orang yang sangat jujur dan suka menolong Namanya sama-sama Bandi, tetapi sifatnya berbeda ya? Iya Di, aku merasa bersalah deh Hanya karena namanya sama, aku sudah berpikir buruk duluan Berarti kita harus belajar untuk berpikir baik terhadap orang yang baru kita temui Ki? Iya Di, sekarang aku tau meskipun ada orang yang punya persamaan tertentu Tapi sebenarnya berbeda Adik-adik, mari kita membaca Yudas 1 ayat 1 Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Jakobus Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam ala Bapak dan dipelihara untuk Yesus Kristus Apakah ada yang terkejut ketika mendengar nama Yudas? Ya, namanya sama-sama Yudas Tetapi, yang satu mengkhianati Tuhan Sedangkan Yudas yang ini adalah hamba Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Tuhan dan umat Tuhan Adik-adik, di dunia ini ada yang kelihatannya sama tetapi berbeda Seperti contoh di atas, sama-sama namanya Yudas tapi ternyata berbeda Bisa juga sama-sama orang Jawa atau orang Tionghoa Tetapi sifat dan perilakunya bisa sangat berbeda Karena itu, kita harus belajar untuk berpikir baik terhadap orang yang baru kita temui Mari berdoa Bapak di surga, tolong aku untuk berpikir baik terhadap semua orang yang aku temui Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton!